Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Di ruang mayat saya langsung melihat Benar-benar melihat Al-Mahrum kok, dimandikan juga saya melihat Jadi Eki? Eki, benar Eki Jadi kalau ada orang yang ngomong bahwa itu bukan mayatnya Eki Diganti pemeran pengganti itu menghayal atau apa? Salah itu, salah besar itu Karena dia tidak tahu kan? Dia tidak lihat Dia dapat ceritanya dari sekarang Kata orang Bukan kata sumber yang sebenarnya Itu dibikinlah cerita ini adalah masalah narkoba Kalau menurut saya sih sampai hari ini masalah lalu lintas Itu yang kita tidak tahu lah Sampai hari ini masalah lalu lintas Masalah lalu lintas bisa ragam Artinya bisa kecelakaan lalu lintas Bisa dihajar ketika berlalu lintas Ya kan? Yang penting lalu lintas Yang penting lalu lintas kan? Dan TKP-nya pasti di situ tidak geser kemana-mana Menurut om TKP-nya di situ apa geser-geser? Saya dari awal si Dang juga tidak pernah ngikutin itu sih Gak pernah Malah justru kayak Baru nge, waktu Liga Akbar tampil di TV Baru nge, jadi kok Liga Akbar jadi saksi 2016 Saya jadi teman-temannya aja anak-anak Warpat Gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi Oh gak ada yang tahu ya? Iya Liga Akbar gak pernah cerita waktu itu? Gak pernah, lost contact dari situ gak pernah ngikutin Warpat lagi Oke Pada waktu hari malam kejadian Siangnya ketemu gak sama kamu? Saya kesitu malam sih pasti Siangnya gak ketemu? Gak barengan? Enggak Dari Senin sampai Sabtu udah bisa dipastikan Di atas jam 6 pasti saya keluar Soalnya di bengkel Oh, memang kamu kelelawar ya? Keluarnya maghrib Ya, di atas jam 6 paling Ya, keluarnya maghrib Nah maksud saya Pada waktu malam itu maghrib ketemu gak? Enggak Enggak ketemu Enggak ketemu? Enggak ketemu Maghribnya gak ketemu? Di Warpat kayaknya malam kejadian tanggal 27 jam-jam setengah 8 ke atas deh Ya artinya berarti Eki bener di Warpat Malam kejadian tuh Asalnya berangkatnya dari Warpat Kalau katanya begitu Katanya begitu Ya kan? Di Warpat Tinggalkan persoalannya Eki jemput Pina itu Mungkin siang hari bukan malam hari Sehingga ketika siang hari kan Sempat nambah bahan dulu Siang ya Iya siang hari Atau setelah siang hari dianterin dulu sore dijemput lagi Itu bisa aja Bisa aja Bisa aja Nah Malam itu gak ketemu? Enggak ketemu Enggak ketemu? Iya Asung kan dulu kan jamannya BBM tuh RIP AQRDM dan PINA DA gitu kan dulu Apa itu artinya? ARIPER REM RASIN PIS Mulih Kajak Timur Langkasal Mulih Kajak Timur Langkasal Terahat dalam jamai Oh itu Dapet berita itu jam berapa? Itu saya gak bisa lupa sih disitu Semaranya juga waktu lu Terus abis dapet berita itu langsung dateng? Langsung dapet kabar Pokoknya ada yang bikin status kayak gitu di BM kan Mungkin di komen Saya gak inget sih waktu itu malam itu Nah Dapet lah lokasi Pertama kan dikasih fotonya tuh waktu yang di jembatan Lalu nya Tau kabar Katanya Eky udah langsung ke kamar mayat Katanya makanya kami langsung ke kamar mayat Ke kamar mayat? Ke kamar mayat Langsung? Iya langsung ke kamar mayat Di kamar mayat Dilihat wajahnya? Iya Eky Eky Udah Jadi kalo yang ngatain itu bukan Eky Taur itu Boong gak? Boong banget Boong banget kan Boongnya Hoak Gatau apa-apa Gatau apa-apa langsung ngomong Oh itu Eky Nah Dari aksesoris yang dipake oleh Eky Sepatu Baju Jacket Kan kalo temen suka tukeran Hmm Ada gak yang itu baju orang lain? Sepatu punya saya Oh Helm punya saya Oh Sepatu punya kamu? Nomor berapa sepatunya? 29 39 39 39 39 39 Kela kan punya kamu? Iya Pinjemnya lama? Udah lama? Kalo helm baru Gak sepatu dulu Sepatu Sebulan dipinjem Merk apa sih? Tuker pake itu Kamu punya sepatu Eky? Iya Spatu apa? Vence apa gitu tuh Vence Udah ilang Udah ilang Sepatu Eky Jadi barang bukti? Iya Nike Enggak Yang maksudnya yang bisa ya Sepatu kamu yang dipinyamkan Eki Jadi barang bukti Jadi barang bukti Saya baru tau sekarang juga jadi barang bukti Nike Air Max warna biru merah Itu sepatu punya kamu? Sepatu saya Terus kemudian Helm? Helm saya Helmnya jadi barang bukti? Jadi barang bukti Jadi helmnya sudah tidak ada disini? Kurang tau tuh Dimana akhir-akhir helmnya hari ini? Kalau dijadiin barang bukti 2016 Berarti kan ada di polisi dong? Ada di polisi Helmnya Iya Itu helm punya kamu ya? Iya Sepatu punya kamu, helm punya kamu Nah dari ketika lihat di kamar mayat Kan kalau dalam cerita kan Eki ditusuk lah itulah Gak ada kan? Saya gak terlalu merhatiin sih Cuman saya yang merhatiin Yang waktu dimandiin itu Kepalanya dia darahnya Kalau itu sih iya kan Ininya retak kan? Iya Di hasil visilnya retak Iya Tinggal darahnya jalan Tinggal penyebab keretakan itu Apakah karena dipukul pakai balok Atau karena terjatuh ke asfalt Nah itu makanya Gitu loh Kan itu mah Silahkan Yang punya kompetensi yang membuktikan Kan gitu bukan kita gitu loh Yang punya kompetensi Cuman kan Pak Reja Giri itu ketika saya tanya wawancara Dia tidak mau menyampaikan Itu karena jatuh dari ke asfalt Atau karena dipukul pakai balok Ya om ya? Ya Indah Reja tidak mau menjawab Gitu loh Tidak menjawab Kata dia 50-50 Itu rekamannya masih ada Jadi Oh jadi waktu itu Hanya keluar Jadi penyebab kematiannya adalah Darah keluar dari Keretakan di ini ya Kurang tahu tuh penyebab kematian Pokoknya Saya tahu kabar Almarhum udah ada di ruang mayat Berarti udah meninggal loh Iya udah meninggal Udah gak ada lah dari TKP gitu kan Lalu saya lihat Saya masuk ke dalam Sempet nangis juga kan Lihat dia dimandiin Darahnya masih keluar gitu Tangannya ini Patah Perlihatannya sih udah turun gini ya Oh iya kan Ya bisa karena apa aja lah Nanti kita dianggap menggiring-giring lagi Bisa karena apa aja lah Bisa karena jatuh Bisa karena dipukul Segala kemungkinan Masih terjadi Biarkan penyidik yang menentukan Nah itu ya Kalau itu celana Oh enggak tahu Punya dia ya Punya dia ya Yang kamu pinjamin Helm Helm Jadi helm itu menjadi Pertanda kenangan Bisa dibang kayak gitu Pertanda kenangan Iya Nah Kan sekarang muncul nih Saksi dede Terus kemudian Orang semakin ragu Pada tujuh terpidana Menurut kamu kira-kira Ada gak kaitan Eki sebagai sahabat Konflik dengan kuli bangunan itu Kalau menurut saya Enggak ada sih Tapi enggak tahu juga kan Itu kan jalurnya Kalau dari rumah kan Pas lewat situ Iya Kalau R4 kan Iya SMP 11 Jalurnya lewat SMP 11 Pernah enggak kan Kalau sebagai temen Pasti denger Gue ribut nih Sama anak SMP 11 Enggak pernah ya Tapi juga kalau ribut Juga levelnya beda ya Level pergaulannya gitu loh Maksudnya Kan Anak SMP 11 Kan kulih bangunan Level pergaulannya Kan tidak Tidak level pergaulannya dengan level Eki kan Iya Ya kalau Eki kan level pergaulannya sama kamu Iya betul Yang Kelas menengah lah Gitu loh Itu perombongan Sudirman Si Eko Supri Minumnya juga beda Kamu anggur merah Itu menciw Enggak artinya gini Sebagai sahabat Sebagai temen Pernah enggak Eki cerita Misalnya terasa terancam Dapat BBM ancaman Dari anak SMP 11 Enggak sih Enggak pernah Enggak pernah Enggak pernah Jadi dia selama ini Tidak merasa takut Lewat SMP 11 ya Iya Damai-damai aja Damai-damai aja Dan kalau dibilang musuh ya Dia agak menonjol juga sih Di Ektese Siapa tuh Eki Kalau dibilang musuh ya Paling musuhnya Yang merasa bermusuhan Sama Eki gitu Oh musuhnya Yang merasa bermusuhan Yang merasa bermusuhan Dengan Eki Musuhnya itu siapa Kalau itu Ya paling antar gangster juga sih Oh gak gangster Gangsternya apa sih Kalau dia sih gak pernah cerita Gangsternya apa sih Si Eki Eke XTC Musuh gangsternya apa Kalau dibilang musuh Kayaknya kurang pas ya Maksudnya Ya biasa konflik Ya paling yang berdampingan Itu kan yang besar-besar dulu GBR Monrek Konak GBR Monreker terus Konak Apa Konak Konak Iya Pernah Eki ikut tawuran gak Selama-sama saya sih Enggak Selama-sama saya Enggak pernah ya Enggak pernah Iya Kalau enggak pernah Kan berarti gak punya musuh Iya Enggak pernah ribut Enggak pernah enggak ribut Urusan Fina Misalnya punya pacar Atau Fina ada yang menyukai Itu enggak tahu Enggak ya Kan sebagai temen Pasti cerita Kalau Fina ada yang Demen tuh Misalnya gini Kalau dia ada masalah Pun pasti cerita Pasti cerita kan Fina ada yang demen tuh Yang demen sama Fina Nganca-manca sama gue Kan gitu Justru Pada saat itu Pada tahun itu Gitu kan Tuh Pamornya Eki yang malah Naik Bukan Fina ya Maksudnya gini Yang dikagumin banyak Cewe malah Eki Sebenernya Bukan Jadi bukan Eki ngerebut Pina kalau gitu Bisa dibilang ya Bisa Pina ngerebut Eki Ya mungkin ya Dari tangan orang lain Mungkin Mungkin Juga kira-kira Pokoknya Eki dulu terkenal Pokoknya Eki ganteng lah Iya padahal Dia menonjol di Kelompoknya Banyak cewek yang mengagumi Ada enggak yang merasa Terbut ceweknya Artinya ada cewek Yang marah sama Pina Merasa direbut Ekinya Itu saya enggak tahu Enggak tahu ya Tapi kalau nerebut Apa sesadis itu kan Belum tentu ya Kalau apa? Ya andai kata ada cewek Marah Misalnya Pina Direbut sama apa Pina nya ngerebut Eki Ceweknya yang seneng sama Eki Itu Marah Sehingga Nyuruh Temennya ngajar Eki Ah perasaan Tidak segitu-gitu amat ya Enggak mungkin Suka gitu Oh iya bener Perasaan belum sampai begitu ya Pak ya Di film Rano Karno aja Enggak pernah begitu dulu Terorganisir Terorganisir Kan Bisa dikit Kan ada desain cerita Seolah-olah Ada yang seneng sama Pina Pina nya direbut sama Eki kan Akhirnya dia buktiin ke Pina Nih gua Eki gua habisin Gua geng yang sebenarnya dicerbon Katanya ada desain berpikir begitu Menurut saya sih Enggak gitu-gitu amat Nah yang kedua Ada desain berpikir juga bisa jadi Pina Senengnya sama Eki Perempuan yang seneng sama Eki Marah Karena Ekinya direbut sama Pina Sehingga dia meminta Temen-temennya untuk menghajar Pina dan Eki Sebagai bentuk balas dendam Sakit hati kemarahannya Perasaan gak gitu-gitu juga ya Enggak senekat itu sih Biasa-biasa aja ya Paling cakar-cakaran ya Serapi gitu Serapi gitu ya Jadi Ya Dari seluruh rangkaian peristiwa Serapi itu Secara Pribadi berarti hari ini Tidak kenal dong sama anak-anak SMP11 Jaya CS Dan Eki juga gak pernah cerita ya Bahwa Dia punya musuh Anak SMP11 Jaya Supri Eko Eka Sudirman Gak pernah cerita Cuma nongkrongan dia memang Banyak lah di gilang-gilang Tapi paling sering di Warpath Oh Jarang gak pernah nongkrong di SMP11 Saya gak tau tuh Gak pernah Dan Eki juga gak pernah Tawuran di depan SMP11 Gak pernah Artinya kan tidak ada masalah Banyakan orang sih Iya Kayaknya yang bermasalah Si AF deh ini mah Nah itu makanya Ya kan Dede kan udah ngaku Udah ngaku Yang bermasalah sama anak SMP11 Si AF Bukan Eki Gitu Cuma AF itu pinter banget politiknya ya Bisa ngerjain penyidik Nah itu Ya om ya Iya betul pak Pinter banget ya Si AF ya Ngedendam pak Bukan bisa ngerjain penyidik Bayangin penyidik yang Sekolah penyidikannya lama Biasa nanganin perkara-perkara berat Masa dikerjain sama tukang setim Aduh Ini AF ini luar biasa Kamu sekolah intelijen di mana si AF Kata keluarganya gimana om Dibilang untuk waktu sekarang agak susah untuk menghubungi AF Pak AF nya di mana katanya Belum ada kabar Gimana agak susah buat menghubungi AF Agak susah Saya bilang coba minta nomor kontaknya Belum dikasih jawaban sih Jadi keluarganya Rencananya mau apa katanya Saya sih udah coba hubungi AF Coba dirundingkan siapa tau ketemu jalan keluar Dibandingin nanti dikabarin Iya biar cepat selesai masalahnya Dia bilang juga sementara ini kan AF belum ada kabar mendamping hukum juga pak Ya kita siapin kalau AF mau Iya kan Kalau AF mau berkata jujur Saya bantu ya om ya Kita kan harus menyelesaikan masalah nih Kita mah gak ada kepentingan Gak mau menjarahin orang Gak ada urusan Kita tidak ada urusan dengan niat apapun menjarahin orang kita Gak mau Yang kita inginkan adalah yang tujuh ini bebas Gitu loh Andai katapun laporin AF, laporin Dede, laporin Parudiana Itu kan bagian strategi dari pengacara Untuk punya dasar mengajukan PK Tapi kan kalau semuanya udah deh Datang turun mengakui kesalahan Yuk sama-sama menyampaikan pernyataan di barai skrim Menjadi novum Bebasin PK kan enak asian orang Gak salah semua hidup penjara Aif ini Aif Kalau kamu perlu pendamping Oh hukum Kita siapin Tenang aja Banyak yang mau Yang penting Aifnya jujur Ayo AF Bapak kamu kan tinggalnya di Purwakarta Ibu kamu kan orang planet Ayo AF Jujur AF Aduh mohon Please Please ya Please ya Please deh AF Jangan kamu bikin geger Indonesia AF Jadi ya Eki itu gak punya masalah dengan Teman-teman SMP11 Setahu saya enggak Karena kan sebagai sahabat Apalagi sepatu udah dipinjamin Udah CS banget Pasti cerita kan Pasti Kalau punya masalah pasti cerita lah Oke Salah satu bentuk CS Eki selama dengan Fina punya pacar yang lain enggak? Siapanya? Ekinya? Mantan-mantannya sih pernah Oh mantannya punya Sebutin tiga mantan Eki Sebagai teman Mega Mega Bari Revita Apanya lagi Siapnya dulu Kayak gitu Cantik kan sih? Cantik Selamat berarti kamu bener temannya Ini clear om? Ini temannya Jadi Ini keterangan Dari teman paling deket Eki Lebih mengetahui Eki Dibanding siapapun Orang kalau sudah tukeran sepatu LM diberikan Itu tanda kepercayaan Temannya tahu Minum bareng Udah CS bareng Jadi Kesimpulannya adalah Eki Tidak punya masalah Dengan siapapun Ya Om Tidak dalam posisi Dapat ancaman dari siapapun Tidak ada konflik Urusan Vina Pada saat itu Pada saat itu Dan Sepatu yang dipakai adalah Sepatu Namanya siapa? Panjusku Serianton Helm yang dipakai adalah Milik saya Semoga Eki Tenang di alam kuburnya Mendapat Ridu Allah SWT Vina juga sama Dan Semoga Kasus ini Terungkap Kalau pembunuhan Harus ditemukan Pembunuh yang sebenarnya Kalau kecelakaan Sudahi masalah ini Bebaskan 7 terpidana Dari penjara Betul gak? Selamat dengan saya Insyaallah Orang-orang baik Akan mendapat jalan terbaik Oke Pegang Oke Ini Ya mungkin ini Belum menjadi alat bukti Yang begitu kuat Dan bukan kewenangan saya Pemuda tampan ini Memperlihatkan helm Helmnya mana Om? Oke Ini ruang mayat ini Ini helm di ruang mayat? Sama Heels Vina juga Dari sini Oh Heelsnya ada Ada Helm di ruang mayat Helmnya pecah? Bagian depan pecah Tinggal busa Full darah Dalam Bagian depannya pecah Helmnya? Yang ininya ya Yang plastiknya ya Yang plastiknya Yang kerasnya Oke Pertanyaannya adalah Mesti pakai helm Kalau benturan ke emok Ke dinding Ke tiang Lampu keras Mungkin gak Ini retak? Nah itu Yang saya pikirin Depannya hancur Tapi belakang Kalau saya lihat dari foto Yang di TKP Maksudnya Waktu pertama Ditemuin kan Belakangnya itu Gak apa-apa kan Dan waktu saya pegang Gini kan Saya foto Sendiri kan Belakangnya depannya Cuma lecet-lecet doang Yang hancur Yang depan hancur Depannya hancur Reta Segini Tapi kacanya masih ada Oke itu nanti Tinggal disimpulkan ya Jadi helmnya juga Hancur Jadi kalau hancur Kalau jatuh Ya terbanting-banting Bisa jatuh Terbanting-banting Asphalt batu Asphalt tiang Lampu Segala macam Bisa juga dihajar Bisa aja Dua-duanya mungkin Biarkan polisi yang Menyimpulkan Terima kasih ya Terima kasih banyak Sehat selalu ya Salah buat papaknya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih